Intro Ya pemirsa lantas bagaimana prospek industri musik religi tahun ini Kita akan membahasnya bersama pengamat industri musik Indonesia Ada Mas Benz Leo disini Mas Benz terima kasih sudah hadir di studio berita satu Ini industri musik religi itu selalu mengemuka gitu Pada saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri Ini peluang bisnisnya seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya kalau asumsinya penduduk Indonesia itu lebih 80% itu adalah muslim Maka itu adalah pangsa pasar yang paling bagus untuk industri musik religi islami Dan itu sudah terjadi sejak lebih 10 tahun yang lalu sebetulnya Tadkala Opik kemudian ada Hadatawi misalnya Terus kemudian disusul yang paling fenomenal itu adalah Tadkala grup pop rock gigi menelurkan satu album religi Meskipun itu hanya mini album dengan 5 lagu Tapi itu sukses membawa menjadi lokomotif dari para musisi pop maupun rock di Indonesia Untuk rame-rame untuk mengisi kekosongan album-album religi islami ini Oke kita lihat disini tidak hanya musisi-musisi papan atas Seperti misalnya gigi ataupun ungu yang sempat menelurkan album Dan cukup sukses di industri musik religi Tapi juga banyak sekali orang-orang yang membuat musik religi Kemudian menelurkannya karena sekarang sudah banyak sekali platform Atau bisa menguploadnya via Youtube begitu Itu Mas Benz melihatnya bagaimana sih pangsa pasarnya seperti itu? Ya sekarang ini ruang promosi melalui sosial media Itulah yang dimanfaatkan oleh banyak producer maupun artis Termasuk artis musisi religi ini Agar mereka mendapatkan kesempatan untuk diapresiasi karyanya Dan fenomena yang paling menarik adalah Genre musik ini menjadi sangat beragam Artinya tidak terbatas oleh para pengisi Misalnya kayak dulu bimbo gitu Bimbo populer kemudian opik Kemudian ada ada tawalwi Tapi juga bahkan dangdut pun mengisi Tadi introduksinya ada Ayu Ting Ting misalnya Sebelum ini kita kenal dua tahun yang lalu Yang menembus pasar dengan bagus itu adalah Apa namanya Para penyambitnya ini dangdut yang lain Dan itu adalah satu fenomena yang jarang ditemui Pada saat-saat lima tahun yang lalu bahkan Itu yang sebetulnya yang cukup menarik Namun karena batas waktu lebaran ini Hanya satu bulan Pada akhirnya seringkali orang membatasi Kalau gitu beredarnya adalah setengah bulan sebelum masa Ramadan Kemudian setengah bulan sesudahnya Tapi menurut saya lagu-lagu religi yang Yang apa namanya tidak dibatasi oleh waktu Itu adalah kebanyakan dari karya bimbo Contohnya lagu Tuhan misalnya Kemudian sajadah panjang Itu juga satu karya yang sebetulnya Tidak dibatasi oleh waktu hanya bulan puasa Itu yang cukup menarik sebetulnya Walaupun di-recycle begitu ya Di-recycle tetap saja enak dilihat dan everlasting Kalau saya menerjemahkan jangan recycle Recycle itu kayak barang udah rusak Itu di-rearrangement Rearrangement Rearrangement Bahasanya begitu ya Betul Dari kota Malang Saat RBT muncul waktu itu Kalau misalnya sekitar 7 tahun yang lalu Dan sekarang ini sudah ada era digital Pada saat era digital itulah fisik album mengecil Sehingga tidak sedasyat dulu Lebih dari 7 tahun yang lalu Sebetulnya itu bagus-bagusnya Album relisi itu diapresiasi masyarakat Hadat Alwi misalnya Pernah menembus angka penjualan di atas 2 juta Di atas 2 juta kopi? Dan itu waktu itu masih ada kaset Kemudian disusul dengan CD Dan itu yang paling fenomenal Kemudian disusul oleh Kiki Yang dari musisi pop rock ini Itu menghasilkan penjualan yang juga ratusan ribu Dan itu menunjukkan bahwa Ada pangsa pasar yang sangat bagus disitu Oke, baik nanti kita akan lanjutkan Ini ternyata pangsa pasarnya juga cukup menjanjikan Untuk pemirsa juga yang ingin mencoba industri musik religi Saya akan tanya nanti Seperti apa pertumbuhannya Kemudian bagaimana mengaplikasikan industri musik religi ini Di dunia digital setelah kita jeda sesaat lagi